Intro In the case of nuclear or radiological fallout People living around potential targets such as military bases and chemical plants May be advised to evacuate Intro Yes, what's up guys Baik lagi sama gue, Billy di Artoto Concept Yang seperti yang gue kemarin janjikan ke temen-temen semua bahwa di Reels itu Gue mau akan presentin ini mobil Tapi di Youtube Jadi, oke langsung aja Mobil ini sebenernya dateng itu dalam kondisi keadaan yang Gue gak tau ya bahasanya apa, memprihatinkan Atau apa gue gak tau Tapi yang pasti kita ambil mobil ini gak tau dari mana Mungkin seperti kayak di Youtube-Youtube luar negeri kali ya Restorasi apa gitu, gue gak tau Tapi ya ini kejadian di kita Sampai akhirnya mobil ini harus masuk restorasi ruang mesin Atau kita sebut mesinnya kita garap Lalu kita kasih project nih, bengkel rahasia kita nih Yang tempatnya tersembunyi Sampai akhirnya beres juga Ini kayaknya lebih edan Gokil sih ini lebih edan nih guys Mantap Lo bisa lihat tuh Lo contek-contek dikit lah ruang mesinnya kayak apa Padat Padat sekali guys Nih, gak apa-apa ya kita bikin video sambil nurunin Nah, disini guys Nah ini swap engine Berikut sudah kita siap-siapin semua kabel-kabelnya Dari ngomongin nih mundur Fog lamp belakang Lalu ada lampu plat nomer Lalu ada apa ini, washer motor bagian depan Semuanya sih udah tertata rapi Cuma kita tinggal rakit aja Nah ini mesin lamanya nih guys Lagi kita angkut bersama-sama Karena lumayan cukup berat Akhirnya kita angkut tuh Orang berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima Wow, berat banget tuh Ini, gue gak tau sih Ini mau diapain jadinya Yang pasti ini berat Oke, lihat Tuh guys Oke, itu sih mesinnya sih guys Yang mesin bawaannya Oke, guys nih Sebenernya nih mobil tuh masih bagus Jadi gak terlalu Gak terlalu yang apa ya Di tahunnya sekitar Tiga, enam, 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 tiga, sampai enam, lima, enam, enam Itu kondisinya masih cukup oke Lihat, tuh Tapi masih original loh Masih original Ini bodi-bodinya juga original banget Paling ada beberapa yang memang Lampu-lampu mungkin ya Lampu-lampu pada pecah gitu Ini sesuatu hal yang wajar menurut gue Tapi secara Secara apa namanya Body Kondisi dan keadaannya Ini mobil masih kelihatan seger banget Overall Mobil ini sudah Siap Dari segala mesin Wiring dan sebagainya Sudah siap semua Sampai akhirnya kita akan lanjutkan Restorasi bagian eksterior Mungkin butuh berapa bulan lagi Untuk selesain ini semua Dari pintu-pintunya Depan, belakang Kanan, kiri Bagasi Lalu lampu-lampu pun harus kita cari Tapi yang pasti gue rasa ini Project Monster Oke guys Mungkin itu aja kali ya Yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua Mengenai mobil Dodge Dirt ini Jadi jangan lupa teman-teman buat Subscribe Subscribe Youtube kita Lalu tengok-tengok juga ke Instagram kita Ada Instagram Earth Auto Concept Earth Gerrit and Store Lalu ada Yang suka motor Ada Earth Moto Clan Dan sebagainya Kurang lebihnya itu Jadi buat teman-teman yang mau restorasi mobil Atau motornya Bisa DM ke Instagram kita Atau ke Youtube kita Comment Itu aja Be the best on Earth Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton